Halo guys welcome to my channel kembali dengan saya wandily di wlgaming hari ini gua akan bahas tutorial hero link ya guys ya jadi link ini barusan saja dinef oleh Moonton jadi pemakaian dan buffnya eh pemakaian energinya itu sudah berkurang banyak ya jadi menurut gua link ini sekarang kayaknya enggak jadi metal lagi dan juga untuk buffnya itu kan sekarang udah lain ya daripada yang lain oke tanpa panjang lebar lagi gua langsung kasih recommended item dulu guys eh sposial lihat ini untuk di make per second juggling yang pertama ya itu gua buat attack speed ya karena sekarang link kayaknya banyak yang main pakai attack speed menurut gua ini bagus banget untuk pakai attack speed yang kedua itu kalau misalnya kalian mau bersama bisa seperti ini yang kedua ya biar dia sakit gak ada pakai sepatu ya dia ya tapi ini kalian benar-benar harus jago sih tangannya harus kenceng sih benar-benar harus pasang sih untuk item komponya juga yang ketiga seperti ini jadi item ini tuh ya kalian boleh tukar-tukar lah sesuka kalian kayak endless battle nih kalau mau misalnya mau ditukar jadi attack speed juga boleh juga ya enggak monoton sih jadi kalian bisa ganti-ganti lah untuk item itemnya sepatunya juga bisa diganti mungkin nanti untuk pakai BUD atau gimana atau endless battle ya seenaknya kalian aja lah cuma untuk recommended itemnya ya diprioritaskan itu physical attack di make physical attack sama attack speed untuk emblemnya itu kalian bisa pakai yang assassin bisa seperti ini ini contohnya gua kalau assassin gua suka pakai yang dapat duit ya kalau assassin biar bisa cepet kill terus kita bisa cepat kaya untuk emblemnya biasanya kalau main midnight sih pasti pakai retribution ya Oke kita langsung saja ke tutorial skillnya ya guys Oke kita mulai dari pasif skillnya dulu cloudwalker skill ini membantunya untuk melompat diantara dinding dan mengeliminasi lawan ketika berada di dinding akan memulihkan 2 lightness point tambahan setiap detik setiap kali link memberikan di me akan memulihkan 5 lightness point nah kalian bisa lihat lightness point itu dibawah HPnya ya yang warna hijau itu yang pakai putih dia warnanya putih itu ya jadi link itu enggak pakai mana tapi dia pakai energy bar skill ini memberi 15% critical chest tapi critical damage berkurang menjadi 140% nah jadi link ini untuk pasifnya itu dia bisa lompat-lompat di dinding seperti ini ya kalian bisa lihat terus link ini dia mendapat tambahan critical damage ya untuk pasifnya jadi di akhir itu dia bisa dapat critical chestnya lebih tinggi tapi untuk di make criticalnya jadi menurun cuma jadi 40% Oke kita langsung lanjut aja ke skill satunya Vince posee cooldown 10 energy cost 35 jadi skill satunya ini punya dua fungsi ya aktif link melompat ke atas dinding yang telah ditentukan memasuki model half steel dan memperoleh 30% movement speed jika link menerima selama di make dia akan keluar dari mode ini untuk mode half steel nya itu seperti ini ya guys kalian bisa lihat gambarnya jadi dia kayak bayangan gitu jadi dia bisa menghilang gitu guys selama dia melompat di dinding dia bisa seperti ini ya guys ya bayangan seperti ini dan dia waktu mode ini lightness pointnya itu akan bertambah lebih banyak dan lebih cepat jika pada saat di dinding link menerima clock control dia akan jatuh ke tanah dan terkena efek slow sebesar 30% selama dua detik saat mode half steel link memulihkan energi bar lebih cepat tadi udah saya bahas ya guys ya kalau misalnya pada saat half steel itu link memberikan energinya lebih cepat jadi kalau misalnya link menerima clock control kayak sisi ya kayak misalnya dijadikan ayam jadi nama Nana atau di S sama Aurora dia akan turun dari dinding dan dia akan menerima efek slow sebesar 30% jadi kalian bisa lihat di sini dia loncat-loncat nah kalau dia menerima di mic otomatis dia akan turun guys terus gue mau kasih tahu lagi di dalam dinding ini kalau misalnya kalian sembunyi di dalam bus pada saat di dinding dia juga bisa tidak kelihatan ya seperti di contoh ini kalian bisa lihat nah dia ada tanda tidak kelihatannya di dalam bus itu ya enggak di semua bus itu dia tidak bisa kelihatan ya jadi ada beberapa bus nanti gua kasih lihat contoh titik-titiknya nanti kalian bisa hafalin aja nah ini gua kasih lihat langsung titik-titiknya link dimana dia bisa enggak kelihatan ya guys ya kalian tinggal screenshot aja sih dan kalian simpan dan kalian hafal Oke jadi pada saat di dinding link mempunyai tiga cara untuk turun cara pertama itu kalau misalnya ada musuh di dekat kita kita tinggal klik pencet attack dia akan langsung keluar guys langsung menyerang ya guys ya ini slow motion nya nanti kalian bisa lihat cara kedua cara kedua kalian bisa menggunakan skill 2 nya nah seperti ini kalian bisa lihat juga contohnya Oke cara ketiga kalian bisa menggunakan ultimate nah seperti ini jadi untuk turun dari dinding sebenarnya ada tiga cara sebenarnya juga ada empat cara sih cara keempat adalah seperti ini guys kalian di hit musuh nah kalian turun dari kedat sisi musuh kalian langsung turun dan mendapatkan efek slow ya seperti itu gua kasih lihat ininya ya slow motion nya ya kalian bisa lihat aja inilah cara keempat link untuk turun dari dinding kalian kelihatan juga ya bahwasannya ketika turun dari dinding dia akan otomatis kena slow sebesar 30% permanen jalannya untuk pasif skill satunya critical chanceling meningkat sebesar 5% saat permanen semakin tinggi sesuai level maksimal 17,5% ya guys ya jadi bagi kalian yang masih belum tahu critical chancel itu apa ini gua tampilin gua kasih lihat dulu musuh critical chancel itu kalau misalnya kita hit dia ada tanda arrow seperti ini di bagian angka demiknya itu berarti artinya kalian mendapat tambahan di make dari basic attack kalian jadi jangan heran bahwasannya kedepannya kalau misalnya link hit itu dia bakal terus-terusan keluar critical chancel tapi maksimal critical chancel berkurang ya gara-gara pasif skillnya yang pertama jadi cuma 140% eh bisa lihat contohnya seperti ini ya Nah kalau misalnya kita hit itu critical chancel itu keluar terus ya guys ya untuk link ini Oke kita lanjut lagi ke skill 2-nya ya skill 2 deviant sword cooldownnya 10 energy costnya 35 link melakukan charge ke arah yang diinginkan dan menusuk lawan terdekat di tujuannya memberikan 190 damage plus 50% total physical attack nah ini contohnya seperti ini ya kalian bisa lihat nah dia kalau bisa blink dia kalau charge kedepan itu kalau ada musuh dia akan otomatis menusuk lawan lagi ya di situ dia akan memberikan di make tapi kalau misalnya tidak ada musuh dia enggak akan ada tusukan untuk memberikan di make lagi ya pada saat berada di dinding dia akan melakukan dash ke tempat yang ditentukan di tanah memberikan di make yang sama di dalam area kecil tersebut dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 1,5 detik jika serangan ini memberikan kritikal lawan yang berada di dalam area tersebut akan terkena efek slow tambahan sebesar 45% selama 0,75 detik setiap kali skill ini mengenai lawan maka akan mendapat heal sebesar 35 HP maksimal 50 HP ya guys ya itu tergantung dari levelnya ya oke kalian bisa lihat tanda yang gua kasih lihat ini jadi skill2 nya itu udah berbeda ya tampilannya dengan skill2 pada saat di tanah nah kita bisa keluarin seperti ini guys kalian bisa lihat nah dia akan menyerang sekitar area tersebut guys jadi pada saat kalau misalnya waktu kalian menyerang dengan skill2 ini dan misalnya lawannya terkena critical chance itu akan memberikan efek slow tambahan ya guys ya kita lanjut lagi ke timet skillnya ultimate skill tempest of blade cooldownnya 52 ini sama sekali nggak pakai energi kaos jadi nggak usah pakai energi untuk pakai ulti nya ini guys oke kalian bisa lihat ya nah kalian link akan melompat selama 1,5 detik saat berada di udara link akan imun terhadap segala serangan dan damage ya guys ya memberikan 250 damage plus 100% total physical attack kepada lawan di dalam area efeknya menyebabkan efek airbomb kepada lawan yang di tengah area selama 1 detik dan menciptakan swordfield selama 8 detik ini gua kasih gerakan lambatnya kelihatan ya guys ya jadi kalau misalnya di dalam area lingkaran yang di tengah itu kalian akan kena efek airbomb kalau misalnya kalian di bagian luar itu kalian cuma kena damage aja gak ada kena efek airbomb terus pada saat link udah selesai melakukan ultimate nah pada saat ini udah selesai kalian mengeluarkan ultimate nya dia akan meninggalkan swordfield gitu ya guys ya jadi dia akan tinggalkan pedang seperti ini kalian bisa lihat contohnya itu ada empat pedang ya di sekitar sisi-sisi link nah ini empat pedangnya jika kalian mengambil pedang tersebut link akan mereset cooldown skill 2 dan memulihkan 25 lightness point guys jadi pedang pedangnya itu harus diambil supaya kalian bisa spell skill 2 kalian itu cooldownnya langsung selesai dan bisa menambah energy bar nya si link kira-kira bisa dimengerti ya untuk ultimate nya guys nah ini gua akan kasih tips and trick nya untuk menggunakan link itu seperti apa kalau misalnya kalian ultimate kalian jangan jalan untuk mengambil pedangnya barusan kalian keluarin skill 2 jalan lagi ambil pedangnya baru keluarin skill 2 lagi jalan lagi ambil pedangnya barusan keluarin lagi skill 2 nya itu nanti musuhnya keburu kabur duluan ya guys ya karena terlalu lama jadi kalian harus lihat seperti ini contohnya gua kasih lihat jadi kalian langsung begitu ultimate selesai kalian keluarin skill 2 nya itu ke pedangnya ya guys ya jadi kalau musuhnya ada di tengah kalian keluarin ke pedangnya dia langsung ambil dan dia akan langsung nusuk ke tengah ya guys ya bisa lihat contohnya ini gua kasih lihat juga perbedaannya setelah dengan slow motion ya kalian bisa lihat seperti ini guys kalau kalian jalan kelamaan ya musuhnya sih udah pasti kabur sih jadi setelah link ultimate kalian harus bener-bener fashion untuk ambil ke empat pedangnya tapi kalau misalnya musuhnya kabur ya kalian juga gak usah maksa harus ambil empat sih nanti waktu musuhnya udah mati kalian bisa kembali untuk ambil pedangnya jadi untuk penggunaan link ini gua sarankan sih kalian jangan sering-sering loncat loncat dinding karena penggunaan energi link ini sangat deras sekali benar-benar sangat membutuhkan buff ongo ya jadi kalau misalnya teammate kalian gak kasih kalian buff ongo sih ya udahlah kalian siap-siap aja jadi beban gitu loh karena penggunaan energinya ini sangat deras sekali nah ketika berada di dinding gua saranin sih kalian turunnya pakai skill 2 kenapa harus menggunakan skill 2 karena kalau misalnya kalian menggunakan skill 2 itu kalau ada kritik itu akan menambah efek slow kepada musuh jadi kalian lebih mudah killnya terus kalian juga bisa ke gunain skill 2 sekali lagi jadi kalian bisa nusuk sekali lagi damage nya itu bisa jadi dua kali kalau kalian hanya langsung pakai skill 1 dan cuma attack biasa itu cuma bisa keluarin skill 2 sekali jadi sangat disayangkan kalian bisa lihat sekali lagi contohnya seperti ini ya nah lihat alpanya mati ultimate skill kalian juga bisa digunakan untuk menghindari serangan-serangan dari musuh seperti ini contohnya guys nah ini saat Xboxnya keluar ulti gua keluarin ultimate dan itu ultinya nggak kena barusan kita hajar lagi guys dia kalian bisa kalau misalnya kalian skill 1 nya udah bisa langsung ke dinding kalian bisa skill 1 ke dinding dan langsung klik lagi kalau misalnya jalannya lambat ya nggak bisa kekejar musuhnya jadi untuk main link ini kalian sebenarnya mobilitasnya harus tinggi ya kalian awal-awal itu pasti nggak ada di make jadi kalian harus pintar-pintar cari kill lihat make mana musuhnya yang darahnya sudah tipis otomatis kalian pakai loncat-loncat dari dinding satu ke dinding lain deketin kalian bisa langsung turun menggunakan skill 2 dan langsung keluarin skill 2 lagi otomatis itu kemungkinan musuhnya udah pasti mati jadi link ini sebenarnya kalian harus pintar-pintar untuk mencari musuh ya yang darahnya sudah misalnya mau habis kalian segera terbang ke sana manfaatkanlah skill 1 nya itu tapi kalian harus hati-hati juga ya banyak kesalahan-kesalahan oleh user link itu karena loncat-loncat dini itu n enak guys cuma link aja ya yang bisa jadi energy bar nya itu terkuras dengan kenceng terakhirnya dia juga nggak bisa pakai skill 2 untuk attack ya guys jadi kalian harus hati-hati kalian harus kalkulasikan dengan baik bagaimana jadi kalian harus benar-benar bisa kalkulasikan energy bar nya ya guys ya karena gua kasih tahu sekali lagi bahwasannya energy bar link ini sangat deras sekali habisnya guys jangan loncat-loncat nggak jelas tau-tau energy bar nya habis oke oh ya gua lupa kasih tahu bahwasannya skill 1 nya itu nggak akan ada delay selama kalian meloncat dari satu dinding ke dinding yang lain tapi kalau kalian begitu turun dari dinding itu otomatis skill 1 nya akan ada cooldown kembali jadi diingat ya tadi gua lupa jelasin untuk skill 1 nya jadi ini beberapa cuplikan ya guys ya jadi kalau misalnya kalian mau incar marksman pakai link sih atau magi pakai link sih itu sebenarnya gampang sekali sih kalau kalian mau main rush untuk pakai link usahakan ada ultimate kalian perlu rush ya jangan kalian nggak ada ultimate kalian rush karena darah link ini sebenarnya sangat tipis sekali guys kalian harus hati-hati loh guys ini kena combo nggak ini kalau di hit beberapa kali ini link sebenarnya langsung mati sih darahnya cuma karena dia bisa loncat-loncat kemana kemari aja makanya dia agak susah mati sama dia ada ultimate yang bisa untuk buat dia immune terhadap segalanya jadi ya saran saya itu penggunaan ultimate nya itu harus bener-bener efektif ya oke gua mau kasih tahu satu lagi bahwasanya sekarang gua sedang mengadain giveaway oke guys gua mau info sekali lagi bahwasanya gua lagi ada in giveaway untuk skin epic spesial dan elite skin guys jadi kalau mau ikutan dan mau tahu syaratnya gimana kalian bisa lihat di video gua yang sebelumnya ini kalian cari saja di playlist we ain't have fun itu nanti ada untuk syarat-syarat giveaway gimana kalau saya sarankan sih kalian boleh ikutan karena sekarang subscriber saya masih tidak terlalu banyak jadi kesempatan kalian menang itu masih sangat-sangat besar guys jika dibandingkan dengan channel-channel yang sudah besar ya jika kalian suka video ini kalian bisa langsung subscribe aja kenapa karena video gua itu semuanya tentang tutorial penjelasan skill jadi sangat bermanfaat bagi kalian semua yang ingin tahu tentang skill-skillnya hero mobile legend follow juga akun instagram dan facebook saya guys jangan lupa dukung terus saya supaya saya bisa semakin banyak memberikan giveaway untuk teman-teman semua tonton juga video ini yang gua yakin pasti akan bermanfaat bagi kalian semua sampai jumpa di video saya selanjutnya bye 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 Terima kasih telah menonton